Gue adalah pengguna GoPro, gue adalah pengguna yang bangga dengan GoPro Hero 11 dan sampai saat ini pun masih sesekali kita pake dan dia masih memberikan performa yang cukup maksimal. Kemarin, belum lama mereka keluarin yang versi GoPro Hero 13 Black. Dan setelah gue liat yang versi baru tersebut, kayaknya gue akan tetep stay di versi 11 ini. Halo semuanya, selamat datang ke channel SMMedia dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kita pengen bahas tentang GoPro Hero 13, keluaran terbarunya GoPro. Yang menurut gue agak berat juga ternyata ya di update ini untuk kita pertimbangkan. Karena sebelumnya di versi 12 itu gue udah skip karena gue merasa update-nya nggak terlalu signifikan. Sehingga 11 aja gue rasa itu masih cukup. Dan ternyata pas 13-nya keluar, kok masih kureng gitu ya. Jadi gue akan bahas di sini beberapa opini gue dan beberapa key point aja. Jadi gue harap videonya juga nggak terlalu panjang. Tapi gue harap bisa jadi acuan kalian juga untuk mempertimbangkan. Apakah itu GoPro yang cocok atau nggak buat kalian. Jadi pertama, dia membawa new body design. Jadi kalau kalian liat, dia membawa desain yang baru ya di bodinya. Di mana di bawah lensa, ini yang versi black ya. Karena setau gue dia ada yang versi biasa juga, yang non-black. Bentuknya beda, kayak ala-ala mini gitu. Dan kita bahas yang black-nya. Di sisi bawah lensa, dia ada kayak heat sink fin gitu. Heat sink fin. Jadi kayak ala-ala radiator yang harusnya desain bodi barunya itu bisa lebih efisien untuk mengeluarkan panas dari dalam si GoPro-nya. Sama dia juga di versi baru ini, dia bawa secara fisik ya. Dia membawa mounting baru, membawa magnetic clip yang itu sudah dibawa sama Insta360. Ace Pro dibawa sama di DJI itu duluan gitu. DJI Osmo Action dari yang versi 3. Kalau nggak salah itu udah membawa, gue nggak tahu startnya dari versi 2 atau versi 1. Tapi DJI itu, itu yang original membawa sistem mounting itu adalah si DJI. Tapi dia tetap membawa yang versi finger-nya juga ya. Finger mounting dia yang biasa kayak gini, itu dia juga bawa. Sama di sisi bawahnya, kayak di versi 12, dia udah ada quarter 20 mount juga. Kalau kalian pengen pake tripod-tripot standar. Lalu update-nya secara internal, no new sensor. Sensor-nya masih pake yang lama, yang sangat kecil. No new resolution juga, dia masih pake di 5,3K. Belum ke 8K, belum lompat. Jadi masih sama, stay kayak tahun lalu. Lalu kalau kita lihat di videonya Potato Jet, karena dia pake sensor yang kecil tadi gitu ya, kualitas video juga nggak ada upgrade gimana-gimana. Gue tuh kaget, karena waktu dia ngerekamnya di dalam mobil, bukan di malam hari ya, di siang hari, cuman di dalam mobil, itu noise-nya terasa banget gitu, di dalam mobil. Jadi ya, menurut gue, dan itu siang gitu. Bukan di malam hari juga. Jadi menurut gue itu jadi, ya, harusnya udah di upgrade gitu. Ya, dari segi ukuran sensor mungkin, atau mungkin mau manfaatin AI kayak si Insta360 S Pro, gue rasa itu bakal lebih oke gitu. Sedangkan di sini nggak, dan gambarnya masih kurang bagus. Lalu di versi 13 ini, dia juga memperkenalkan banyak lens mode baru. Jadi kalau kalian yang pengen berkreasi, gue rasa kalian punya banyak pilihan. Mode-nya itu ada ultrawide, ada makro yang punya fokus pulling juga. Kalian bisa atur fokusnya, yang buat gue sih agak lucu untuk di sebuah action cam ya. Lalu ND filter, dan juga lensa anamorphic. Ultrawide sama makro, oke lah gitu ya. Kayak kalau kalian pengen bersenang-senang, walaupun buat gue masih agak PR gitu ya, untuk si makronya. Ultrawide sangat wajar di action cam. ND mungkin kepake, tapi lebih ke penggunaan kayak FPV drone gitu ya. Karena menurut gue, stabilisasinya action cam itu kan memanfaatkan digital ya. Dimana kita, suit-nya itu sebisa mungkin nggak ada motion blur. Jadi kalau kalian pake ND, agak lucu. Malah jadi motion blur nantinya. Sama karena semuanya itu aksuaris first party, jadi gue agak ngerinya sih harganya mungkin bakal lumayan mahal. Ini harusnya gue ngecek dulu ya, harganya berapa gitu. Karena gue nggak ngecek juga. Cuma ya first party ya bakal mahal lah gitu. Apalagi ketika masuk di Indonesia-nya nantinya. Sama buat gue sih yang paling aneh adalah anamorphic-nya gitu. Kayak buat apa sih anamorphic di sebuah action cam gitu ya. Keren, secara tampang keren. Tapi buat apa? Balik lagi gitu. Apalagi salah satu yang dicari di anamorphic itu kan flares. Dan GoPro itu kan balik lagi stabilisasinya digital. Jadi kalau ada flares dan stabilisasinya digital, menurut gue sih nggak terlalu appealing jadinya ya. Mungkin nanti malah kayak iPhone gitu kan yang flare-nya bisa lari-lari sendiri. Tapi menurut gue sih agak gimmicky lah. Lalu resolusinya juga nggak terlalu gede gitu kan. Kalian emang pengen sesinematik apa sih gitu. Atau kalian mungkin ngejar aspek rasio yang agak panjang ya mungkin itu sah-sah aja. Cuma ya balik lagi, buat gue agak aneh lah gitu untuk si anamorphic ini. Lalu fitur menarik yang dibawa di sini, perubahannya dia bawa charging magnet. Jadi ala-ala MagSafe-nya MacBook Pro gitu ya. Dia ada charging di sini. Dan charging-nya itu dia waterproof. Jadi ada di-demoin juga di video iklannya. Dia sambil charging, ininya nempel sambil dibawa kano gitu. Ya walaupun balik lagi, argumennya adalah siapa yang nge-charge sambil dipakai GoPro-nya gitu kan di air. Cuma ya itu nice feature lah dengan dia waterproof. Yang berarti dia dustproof juga otomatis kalau dia waterproof gitu kan. Sebenernya di sini soal baterai juga ya, tadi charging-nya MagSafe. Tapi soal baterai sebenernya agak disayangkan. Dan ini membuat gue makin konkret merasa kalau nggak worth it buat upgrade ke 13. Walaupun gue dari 11 gitu ya. Apalagi kalau kalian dari 12. Makin nggak worth it gitu. Jadi baterainya, itu dia pakai baterai baru. Dimana baterai lama di versi 12, 11, 10, setau gue sampai 9 ya. Correct me if I'm wrong. Tapi setau gue sampai 9, itu baterainya sama. GoPro. Kalian yang pakai 10, pakai 11, kayak gue pakai 12. Mau ganti ke 13, kalian harus invest baterai lagi. Yang itu sangat menyebalkan. Gue udah punya banyak baterai GoPro gitu ya. Termasuk yang kita ada brand third party juga. Baterai Ori juga kita ada. Kita sampai punya charging case juga. Waktu itu punya nyolanzi ya kalau nggak salah. Sine something gitu. Gue lupa lah. Pokoknya nanti kalau ada videonya ditunjukin. Dia kayak alat-alat TWS gitu ya. Yang kalau baterainya kita taruh situ di casingnya. Casingnya bakal nge-charge gitu. Charging case. Itu nggak bisa kita pakai lagi. Kalau kita upgrade ke versi 13. Kita harus nunggu si brand itu ngeluarin yang buat versi 13-nya. Atau ya minimal kita harus invest. Ether baterai Ori atau baterai third party. Kalau udah keluar juga gitu ya. Untuk yang versi 13 ini. Buat gue jadi nggak banget lah buat upgrade dari versi 11-nya. Lalu slow-mo-nya. Kalau gue liat sih slow-mo-nya seru ya. Dia bisa slow motion itu real. 400 frame per second. Up to 400 frame per second. Dengan resolusi yang sayangnya di 720p doang. Dan 720p-nya juga ya kalau kalian liat. Agak busuk gitu lah ya. Tapi kalau kalian pengen liat ya partikel bergerak gitu kan. Kalian main pasir kayak di videonya potato jet. Ya seru. Cuman ya 720p-nya pun. Bagusan 720p HP. Gue rasa yang kalau kita non-slow-mo ya. Sama bagusan 720p-nya ya DSLR-DSLR lama itu lebih bagus gitu. Jadi ya. Ya agak disayangkan lah disitu. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan kalian aja. Overall. Menurut gue sih update kali ini. Nggak menarik ya. Buat gue upgrade. Justru apalagi dengan tadi ganti baterai. Buat gue sih sangat mencegah gue buat upgrade gitu ya. Jadi gue sama sekali nggak tertarik. Sama versi 13-nya ini. Dan fitur yang ditawarkan juga nggak ada yang semenggoda itu. Buat ya kita merelakan baterainya. Dan kita pindah ke situ. Jadi. Buat gue nggak banget. Di versi 13 ini terlalu parah. Dan menurut gue bahkan fitur yang ditawarkan. Itu belum bisa ngelawan Ace Pro gitu ya. Insta 360 Ace Pro. Sama DJI Osmo Action 4. Yang kedua kamera tersebut keluar di tahun lalu. Jadi GoPro 13 ini kalau di A2 sama mereka pun. Kayaknya gue akan lebih ke Action 4. Atau si Ace Pro. Gitu ya. Bang tapi kan yang Lute 11. Jadi dia kan 13. Ya sensornya sama. Resolusinya sama. Tidak ada klaim-klaim soal processing low light. Jadi. Ya valid lah gitu. Pasti masih sama. Jadi ya menurut gue. Buat kalian yang pake 11, 12, 10. Gue rasa stay dulu aja di GoPro kalian. Karena 13 ini nggak worth it buat kalian upgrade. Oke. Paling itu aja semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan. Taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja. Gue Erwin. Di belakang kamera ada SK. Dan jangan lupa untuk berkar ya.